Intro Sudah 4 tahun, Sozan menekuni profesi sebagai tenaga lepas dog walker di kawasan Kute Badung, Bali. Perempuan yang berasal dari Balikpapan, Kalimantan Timur ini merantau ke Bali sejak 2017 silam. Awal mulanya, Sozan yang akrab dipanggil Mambo adalah seorang koki di sebuah restoran. Kecintanya terhadap anjing dan kucing membuat ia beralih profesi menjadi dog walker. Tawaran pekerjaan sebagai penuntun anjing atau dog walker diterima dari mulut ke mulut baik dari konsumen lokal maupun asing. Kalau asal mula sih gak ada sih, karena memang aku sedari muda itu udah punya cita-cita pengen hidupnya itu sama mereka. Anjing, kucing, kayak gitu-gitu sih. Terus karena memang pure dari hati itu memang sayang ya, jadi pelan-pelan berbaur, berbaur, berbaur. Akhirnya ya aku sampai yang benar-benar bisa menyatu sama mereka. Seperti itu, ya akhirnya pelan-pelan coba-coba aku freelance, freelance gitu-gitu kan. Sampai akhirnya ada beberapa penawaran yang ngajak kerjasama gitu. Lokasi yang dipilih saat berjalan-jalan dengan anjing umumnya di kawasan pantai, sekitar rumah pemilik atau persawahan dengan durasi 45 hingga 80 menit. Dalam sehari, Sao Zen bisa menuntun 1 hingga 3 anjing sekaligus. Jasa dog walker dibanderol dari 40 hingga 80 ribu rupiah per jam. Tergantung jenis anjing yang akan dituntun dengan durasi sewa minimum 5 kali dalam seminggu. Ada sebuah penelitian menyebutkan anjing peliharaan yang jarang diajak jalan-jalan rentan akan stres. Itu pentingnya anjing diajak jalan setidaknya untuk mengenal objek sekitar dan berinteraksi dengan dunia luar. Namun terkadang, Anda anjing yang terlalu bersemangat atau justru takut melihat hal baru di perjalanan. Tapi saya sudah bersama Mbak Mambo, pasti ada trik-triknya ya Mbak. Pasti. Yuk, sambil triknya kita ajak jalan ya Mbak ya. Siapa namanya Lulu ya Mbak? Lulu. Ayo Lulu. Ayo, sayang. Kapan lagi? Ayo, waduh posisi. Jadi kita yang harus ngikutin moodnya dia. Harus ngikutin mood ya Mbak. Kalau kita nggak bisa ngikutin mood kita. Kalau kita ngikutin mood kita, dia yang akan berontak. Oke sayang, come on baby. Harus ngikutin. Ayo, ayo. Ayo Lulu. Dan butuh sedikit rayuan ya. Jasa dog walker di Bali dua tahun terakhir mulai tinggi peminat. Sejumlah penyedia jasa dog walker pun bermunculan. Tingginya permintaan membuat penyedia jasa dog walker pun menetapkan sejumlah aturan. Setiap walker itu akan punya kewajiban untuk take video, untuk take foto ketika sedang ada di sedang walking sessionnya. Jadi setiap walking session akan seperti itu. Sehingga, dan juga share live lokasi tentu aja. Jadi klien sendiri bisa langsung lihat lokasi di mana si anjing berada. Untuk menjaga kesetiaan dan kepercayaan konsumen, penyedia jasa dog walker mematok harga secara fleksibel dan dapat dinegosiasikan. Pemilik anjing pun merasa terbantu dengan jasa ini. Sering sih, setiap hari perlu. Seberapa pentingnya sih Pak Pak? Karena kesibukan sendiri dari pagi sampai sore, Rottweiler kan perlu eksersis terus ya. Dan Hera kan special case. Karena dia ada epilepsi dan lain-lain. Jadi olahraga buat manaj berat badan dia, itu dengan walking ini. Tak hanya jasa membawa anjing berjalan-jalan, jasa melatih anjing atau dog training pun tak kalah tinggi peminatnya. Seperti yang dilakoni oleh Rolando sejak tahun 2018 silam. Awalnya, Rolando bekerja sebagai arsitek di sebuah perusahaan. Namun, lantaran rasa sayang dan kecintaannya pada anjing, Rolando memilih berhenti dan beralih menekuni profesi ini. Dulu arsitek kerja di kantor itu, stress release saya selalu bermain sama anjing yang ada di kantor. Saya latih, saya ajak jalan setiap hari. Jadi mungkin tanpa terasa ya, saya lebih ke kantor tujuannya itu malah demi anjing-anjing itu daripada untuk pekerjaan saya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi sampai sekarang, akhirnya? Sampai sekarang, akhirnya saya pikir saya sudah meninggalkan pekerjaan sebagai arsitek. Jadinya saya full sekarang full time sebagai dog trainer. Rolando yang saat ini membuka usaha dog training di Denpasar mempekerjakan lebih dari 5 orang dog trainer. Jenis anjing yang dilatih pun beragam, seperti mixed bread, labrador, bagel, golden, hingga poodle. Waktu pelatihan minimal 8 kali pertemuan dengan biaya berkisar Rp50.000 hingga Rp200.000 per sesi tergantung usia dan jenis jasa yang ditawarkan. Tingginya permintaan membuatnya membatasi konsumen di seputaran dan pasar. Pelatihan anjing oleh dog trainer cukup membantu pemilik anjing yang sibuk namun ingin menciptakan hubungan yang harmonis dengan peliharaan mereka khususnya anjing. Dengan jasa pelatih profesional, setidaknya pemilik anjing bisa mempunyai pengalaman terhadap teknik pelatihan yang efektif dan tentunya anjing peliharaan kita dapat berespon perintah kita. Dasar-dasar kepatuhan yang umum diajarkan pada anjing diantaranya bersosialisasi, berjalan-jalan, patuh pada perintah dengan dan tanpa tali, hingga masuk dan keluar kandang. Agar pelatihan lebih efektif, waktu dan lokasi pelatihan harus tepat, seperti pada sore hari dan di tempat yang cukup luas. Lama pelatihan pun ditentukan agar anjing merasa nyaman. Jadi untuk durasi latihan itu biasanya saya mulai dari 45 menitan sampai 60 menit. Kalau terlalu pendek itu sebenarnya tidak bermasalah, tidak masalah ya. Yang bermasalah biasanya kalau terlalu panjang, kalau misalnya terlalu panjang anjingnya nggak kuat, fokusnya anjing itu tidak panjang. Jadi kita harus sadarin itu. Kalau misalnya kita paksa dia training, biasanya lebih dari 60 menit, akhirnya anjing ini membenci training. Kalau sudah membenci training, itu susah kita untuk buat dia bahagia. Tingginya permintaan membuat profesi dog trainer pun kian diminati. Salah satunya Nova Bagus, asal buleleng yang bergabung pada jasa dog training di Denpasar sejak 6 bulan lalu. Sangat menjanjikan sih, terutama waktu juga sangat singkat, pagi 3 jam, sore mungkin 2 jam atau 3 jam juga. Mungkin siangnya juga bisa istirahat juga ya. Ada hal penting yang perlu diperhatikan oleh para pemilik anjing maupun penyedia jasa dog walker dan dog training. Yakni vaksinasi lengkap pada hewan yang akan diserahkan kepada dog trainer dan dog walker. Selain itu memang akan lebih baik jika anjing tersebut sudah divaksin lengkap, sudah diberikan obat cacing, diberikan obat kutu, sehingga itu preventif. Karena kita tidak tahu di luar sana kadang memang ada kutu maupun ada cacing yang gampang bisa ditularkan dari stray dog maupun stray cat yang di luar. Ya, keberadaan penyedia jasa dog walker dan dog training memang bisa menjadi salah satu solusi praktis bagi para pemilik anjing di tengah kesibukan dan rutinitas harian yang padat. Sementara di sisi lain, tingginya peminat juga membuat kedua profesi ini berkembang dan mendatangkan penghasilan menjanjikan. Ayungurah Dewi, Kartika Widawati, dan Pasar Bali